Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di perkulian pemrograman berorientasi objek Pada minggu ini kita akan membahas mengenai penggunaan objek Bagaimana cara menggunakan objek terhadap kelas yang telah kita buat Untuk teori silahkan kalian baca di slide nya Di sini saya hanya mencontohkan di codingan NetBean nya Pertama kita buat project dahulu ya File, kemudian new project Nah dia akan keluar window seperti ini Terus kemudian kalian pilih java, java application Tekan next Terus kemudian kita kasih nama project nya Katakanlah project PBO Project PBO Di bagian create main class ini Kalian uncheck Dihilangkan check nya Terus kemudian tekan finish Oke kalau sudah disini ada tulisannya project PBO ya Kalian klik kanan Terus kemudian set as main project Nah nanti akan kelihatan full gitu Tebal ya Oke Di bagian source package kita akan membuat package baru ya Itu di minggu ketiga ya ini Eh maaf minggu kedua Jadi kalian klik kanan Terus kemudian new java package Nah nanti akan muncul New java package seperti ini Di package name Silahkan kalian terlihat menjadi Week Week Pertemuan kedua ya Week Week 2 gitu Week 2 gitu Kemudian tekan finish Nah disini nanti ada tulisannya Week 2 Nah gunanya package itu apa Kalau di directory Windows itu biasanya disebut dengan folder Nah kalau di pemrograman berorientasi objek Ini disebut dengan package gitu ya Jadi ditempatkan di foldernya masing-masing gitu Gampangannya Oke kita bikin source code di week 2 ya Klik kanan New java class Oke nanti akan keluar seperti ini Pembuatan new java class Kita bikin kelas baru Seperti yang ada di dalam slide Contohnya disitu kita kasih nama Code 1 ya Tekan finish Kalau sudah Oke Secara default Nanti akan muncul seperti ini Codingannya Public class code 1 ya Oke Saya zoom dulu Kalau sudah Kita coding seperti yang ada di dalam slide Kita buat Public static void mine dahulu Gunanya apa Public static void mine ini Jadi dalam suatu program Itu pasti ada satu metode yang namanya Public static void mine Itu ya Ini yang dijalankan utama Dan harus ada Jangan lupa dikasih kurung buka Kurung tutup Enter Nah ini di dalam sini Yang warna kuning Ini yang saya block Ini disebut dengan argumen Untuk void mine Ini harus dikasih argumen Seperti ini String Args String argumen Oke Kemudian taruh Kursornya di atas Atau bisa di bawah sih sebenarnya Kita kasih Katakanlah Ini saya tulis di bawah Kita bikin satu metode lagi Namanya Test code Metode ini ada berapa macam Metode kalau misalnya Di pemrograman C Atau pemrograman dasar Disebut dengan function Kalau di java Disebut dengan Metode Atau metode Nah itu ada dua macam Yaitu void Sama return Kalau return Itu harus mengembalikan Tipe datanya Kalau void Tidak perlu mengembalikan Tipe data Jadi ada void Ini Public Poit Poit Namanya Coba Kata-kata Ini void Terus satu lagi Namanya Return Public Kata-kata String Coba Nah ini harus di return Return String Nah ini Public Public Oke Returnnya Berarti dikasih Sebentar Oke kenapa ini salah Tadi namanya kan Methodnya sama nih Coba Jadi ini Tidak bisa Kalau sama Kita ganti Katakanlah Method 2 By Nah returnnya Tipe datanya Harus sama Ini ya Ini kan string nih Jadi disini juga harus String Kalau misalnya disini Untuk yang method return Dan saya ganti angka Seperti ini Pasti akan error Kenapa Karena dua ini Dianggap dengan Nah ini ada tulisannya Incompatible Tipe Integer Cannot be Convert To String Jadi Tidak bisa Kalau disini Methodnya String Disini Integer Itu tidak bisa Jadi harus sama ya String Seperti ini Oke Kita kembali lagi Ke slide nya Kita buat Method yang namanya Test code 1 Kita hapus ya Ini Oke Klik String Test code 1 Gitu ya Terus Kemudian Buka Kurung buka Kurung tutup Enter Nah Disini kan pasti ada Salah nih Kalau kalian lihat Missing return statement Tanda lampu Merah ya disitu Nah caranya Kita harus Membuat Satu Variable Namanya Variable Input Input itu Tipe datanya Harus sesuai Dengan yang di return Yaitu string Oke kita masukkan Kedalam argumen ya Argumen itu yang Di dalam kolom ini String Input Ini Terus return nya Kalian untuk Auto complete Supaya Noding nya Tidak kelamaan Supaya Seperti saya cepat Gini Tekan ctrl Spasi Gini Nanti akan muncul Beberapa baris code Tekan Input Nah tulis input Aja Seperti ini Nah Input yang disini Sama dengan input Yang ada di Parameter Oke Kalau sudah Kita Panggil Objeknya Untuk membuat Objek kita harus Mereferen terhadap Sebuah kelas Kelas nya apa Disini namanya Kelas nya adalah Kode Satu Berarti nulis aja Kode Satu Terus nama Objeknya Apa Kita Kasih nama Disini adalah Contoh gitu ya Sama dengan New Kode Satu Control Space ya Tekan Control Space Nanti akan Keluar Seperti ini Kode Satu Nah Disini Kode Satu Yang di depan Ini adalah Nama Kelas Kode Satu Contoh Ini adalah Nama Objek Yang mereferen Kode Satu Sama Dengan New Kode Satu New Kode Satu Disini Ini bukan Nama Kelas Tetapi Ini disebut Konstruktor Apa itu Konstruktor Konstruktor itu Adalah Metode Yang namanya Sama Seperti Nama Kelas Ini akan Saya ajarkan Di pertemuan Berikutnya Untuk yang Konstruktor Sekarang kita Biarkan Seperti ini Haja Terus kita Akan Manggil Metode Yang namanya Tes Kode Satu Caranya Bagaimana Kita Gunakan Objek Yang mereferensi Kode Satu Yaitu Apa tadi Contoh Oke ya Namanya Kan Contoh Terus Untuk Memanggil Metodenya Yaitu Tes Kode Satu Tinggal Tekan Dot Atau Titik Nah Seperti Ini Kalian Tulis Tes Kode Satu Nanti Akan Muncul Seperti Ini Tes Kode Satu Input Oke ya Disini Input Kan Warna Merah Kenapa Warna Merah Kok Salah Karena Disini Ada Tulisannya Input Sementara Di Dalam Void Mine Tidak Ada Variable Yang Namanya Input Dimana Tadi Kalau Kita Masuk Ke Tes Code Satu Codingan Ini Ini Parameternya Adalah String Berarti Ini Diganti Dengan String Katakanlah Kalau String Ada Tanda Petiknya Gini Kita Ganti Dengan Kalau Contoh Adalah Menggunakan Menggunakan Kode Satu Ini Ya Oke Kalau Sudah Kita Tes Codingnya Caranya Tekan Shift F6 Atau Klik Kanan Run File Sebentar Disini Belum Keluar Hasilnya Karena Belum Saya Sistem Out Print Oke Berarti Saya Sistem Out Print Dulu Di Bagian Sini Itu Saja Sistem Dot Out Dot Print Learn Dot Print Learn Itu Manggir Metod Dari Test Code 1 Berarti Ini Baris 18 Ini Tinggal Dikat Saja Masukkan Di Parameter Sini Titik Komanya Dihilangkan Sudah Lesai Seperti ini Jadi Gunanya Sistem Dot Dot Print Ini Nanti Untuk Menampilkan Hasil Outputnya Di Konsol Yang Ditampilkan Apa Contoh Contoh Itu Apa Nama Objek Yang Mereferen Code 1 Dan Memanggil Metod Test Code 1 Parameternya Menggunakan Code 1 Jadi Nanti Nanti Akan Muncul Namanya Menggunakan Code 1 Kita Tes Di Kanan Run File Nah Disini Ada Tulisannya Menggunakan Code 1 Jadi Caranya Untuk Memanggil Sebuah Objek Maaf Memanggil Sebuah Metod Dari Objek Itu Kita Buat Seperti Ini Nama Kelas Nama Objek Sama Dengan New Konstruktor Terus Kemudian Ketika Objek Sudah Terbentuk Tinggal Manggil Nama Objek Dot Dot Itu Memanggil Dot Nama Metodnya Nama Metodnya Apa Test Code Tinggal Dari Disini Parameternya Ada Berapa Parameternya Ada Satu Yaitu Variablenya Namanya Input Tipe Datanya String Makanya Disini Saya Masukkan Tipe Data String Yaitu Menggunakan Kode 1 Berikutnya Kalau Kita Lihat Di Dalam Slide Disitu Perintah Di Slide Yang Kemat Buatlah Objek Baru Dengan Nama Kode 2 Lihat Contoh Berikut Kita Buat Objek Baru Namanya Kode 2 Dari Kelas Kode 1 Oke Kode 1 Kode 2 Sama Dengan Oke Titik Komah Gini Kita Samakan Seperti Slide Kode 2 Sama Dengan Null Null Terus Sistem Outprint Sistem Dot Dot Print Inland Yang Diprint Apa Kode 2 Dot Manggil Metodenya Tes Kode 1 Terus Dikasih Parameter Menggunakan Kode 1 Oke Maaf Ini Kode 2 Jadi Yang Atas Kode 1 Tulisannya Yang Bawah Kode 2 Terus Kita Running Bagaimana Hasilnya Kira Kira Kalau Teman Teman Ya Nanti Yang Kode 2 Objek Kode 2 Ini Tidak Akan Keluar Oke Kita Jalankan Ya Atau Shift F6 Atau Run File Nah Ada Salah Kenapa Menggunakan Kode 1 Exception Intreatment Ada Tulisannya Disitu Exception Intreatment Java Lang Null Pointer Exception Dibaris Ke Berapa Ini Diklik Ya Kalau Misalnya Ada Error Tekan Klik Ini Error Di baris Berapa Ini Kita Klik Di baris 22 Nah Di baris 22 Kan Kayak Ada Lampu Warna Kuning Disitu Kalian Taruh Mouse Disitu Ada Tulisannya Apa Disitu The Referensi Null Pointer Art 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 Objek Kode 2 Itu Referen Class Benar Ini Kode 1 Cuman Konstruktor Null Jadi Ketika Dipanggil Ini Objek Yaitu Kode 2 Manggil Metode Test Kode 1 Itu Akan Terjadi Error Exception Seperti Tadi Jadi Ini Ya Kalau Benar Bagaimana New Kode 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 2 Sama Dengan New Kode 1 Seperti Ini Oke Kita Jalankan Lagi Klik Kanan Run File Nah Disini Kalau Kita Ganti Menjadi Seperti Ini Kode 2 Sama Dengan New Kode 1 Hasil Output Seperti Ini Menggunakan Kode 1 Menggunakan Kode 2 Menggunakan Kode 1 Ini Tadi Objek Dari Kode 1 Menggunakan Kode 2 Menggunakan Objek Dari Kode 2 Jadi Cara Memanggil Metod Berdasarkan Objek Kemen Temen Harus Mereferensi Kelas Dan Konstruktor Secara Benar Berikutnya Kita Akan Membuat Kelas Baru Dengan Nama Kode 2 Kita Close Dulu Ini Yang Kode Pertama Tadi Ada Di Atas Ada Tanda Silang Di Close Kemudian Kita Bikin Kelas Baru Caranya Klik Kanan Di Package Yang Week 2 Tadi Klik Kanan New Java Class Akan Muncul Seperti Ini Name And Location Kita Ganti Namanya Menjadi Kode 2 Kemudian Tekan Finish Oke Disini Akan Muncul Kelas Namanya Kode 2 Kita Coding Seperti Yang Ada Di Dalam Slide Kita Bikin Variable Namanya In Init Awal Nilainya 10 Jangan Lupa Bikin Void Main Public Static Void Main String RGS Oke Biarkan Seperti Ini Kita Bikin Satu Metode Baru Kita Bikin Metode Void Ya Kalau Void Tadi Bagaimana Tidak Perlu Membalikan Return Public Void Namanya Penjumlahan Tanpa Parameter Oke Kita Bikin Seperti Ini Biarkan Kosong Dulu Kemudian Kita Isi Metode Penjumlahan Yaitu In Hasil Kita Bikin Variable Baru Namanya Hasil Sama Dengan Init Awal Supaya Auto Komplete Saya Kan Ini Cuma Nulis Ini Gitu Ya Kemudian Tekan Aja Control Spasi Nanti Akan Muncul Enter Sajalah Tekan Ini Tawal Plus 5 Kemudian Kita Outprint Kita Keluarkan Hasilnya Di Konsol Sistem Outprint Print Land Kemudian Hasilnya Plus Hasil Nah Baris Ini Maksudnya Apa Sistem Dot 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 Print Ini Gunanya Untuk Menampilkan Kedalam Konsol Apa Yang Ditampilkan Tulisan String Yang Isinya Hasilnya Gitu Ya Terus Kemudian Disini Ada Tanda Plus Hasil Hasil Yang Disini Yang Di Belakang Itu Mereferen Kesini Merujuk Ke Variable Hasil Ini Isinya Berapa Init Minit Awal Ditambah 5 Oke Terus Kemudian Untuk Menjalankan Metode Yang Ini Kita Bikin Object Seperti Sebelumnya Berarti Kelasnya Apa Kode 2 Nama Objectnya Katakanlah Saya Namanya Sama Tapi Kode 2 Yang Kecil C Kecil Di Sini Ingat Untuk Membuat Kelas Huruf Depannya Harus Besar Tidak Disarankan Kecil Apakah Boleh Kecil Boleh Tetapi Tidak Disarankan Harus Huruf Besar Huruf Depan Karena Kenapa Karena Ketika Membuat Object Ini Otomatis Huruf Depannya Akan Kecil Sendiri Misalkan Saya Tidak Nulis Saya Nulis Kode 2 Kemudian Saya Pengen Membuat Object Namanya Sama Kode 2 Tinggal Saya Tekan Control Spasi Dia Akan Nulis Sendiri Seperti Ini Oke Sama Dengan New Kode 2 Kita Anggil Konstruktor Terus Kemudian Dari Objek Kita Panggil Nama Metod Yaitu Penjung Belahan Untuk Autocomplete Tekan Tepat Nah Adalah Control Spasi Jadi Nulis Kode 2 Seperti Kode 2 Dot Control Spasi Aja Terus Kemudian Nulis Sedikit P Penjung Kemudian Enter Nanti Otomatis Dia akan Ngetik Oke Kita Running Hasilnya Seperti Apa Tekan Klik Kanan Kode 2 Terus Kemudian Run File Atau Shift F6 Nah Hasilnya Kenapa Disini Hasil Outputnya Keluar Hasilnya 15 Kok Bisa 15 Dapat Dari Mana Ini Ini Tadi Kan Init Awal Init Awal Itu Nilainya Berapa 10 10 Ditambah 5 Hasilnya Menjadi 15 Terus Pertanyaan Yang ada Di Dalam Set Apakah Bisa Kita Mengakses Variable Init Awal Menggunakan Objek Kode 2 Bagaimana Caranya Oke Langsung Saja Di Bagian Sistem Outprint Kita Ganti Kode 2 Dot Init Awal Kita Masukkan Kita Panggil Aja Disini Sistem Dot 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 Print Kode 2 Dot Init Awal Kita Akan Menampilkan Nilai Init Awalnya Itu Berapa Kalau Saya Running Kira-kira Hasilnya Apakah 15 Terus Kemudian 10 Atau 10 Terus Kemudian 15 Jawabnya Adalah 15 Dahulu Kemudian 10 Pembuktiannya Kita Klik Kanan Kemudian Run File Hasilnya Pertama 15 Terus Kemudian 10 Kenapa Seperti Itu Ini Kita Lihat Dari Baris 19 Kode 2 Dot Penjumlahan Dia Manggil Metode Namanya Penjumlahan Dimana Nilainya Adalah Init Awal Plus 5 Yaitu 15 Terus Kemudian Di Baris 21 Kita Panggil Kode 2 Dot Init Awal Init Awal Nilainya Berapa 10 Oke Berikutnya Kita Akan Membuat Kode 3 Untuk Membuat Kode Ketiga Kita Klik Kanan Week 2 Kita Close Dulu Week 2 Klik Kanan Terus Kemudian New Java Class Kita Namai Class Kode 3 Ingat Ya Huruf Depannya Ketika Membuat Class Harus Besar Kan Finish Oke Jangan lupa Kita Bikin Void Main Dulu Public Static Void Main Oke Terus Kemudian String Argument String RGS Oke Kalau Sudah Kita Bikin Variable Baru Namanya String Input Kemudian Kita Bikin Satu Method Lagi Namanya Coba Public Kita Pakai Return Ya Disini Coba Terus Kemudian Kita Kasih Variable Eh Maaf Kita Kasih Argumen Dengan Nama Variable Input Return Ya Return Nanti Ke String Input Gini Oke 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 Terus Input Kita Buat Kelas Maaf Kita Referen Dulu Kelasnya Yaitu Kode 3 Nama Object Nya Control Spasi Ya Kemudian Enter Kan Muncul Seperti Ini Kemudian New Kode 3 Kita Panggil Kode 3 Dot Coba Oke Input Kita Ganti Menjadi String Yaitu Disitu Head Ayo Oke Kita Running Hasilnya Seperti Apa Kira Hasilnya Seperti Apa Nanti Akan Muncul Tulisan He Tayo Loh Kok Tidak Muncul Kenapa Ini Kenapa Tidak Muncul Karena Belum Kita This Ke Input Oke Gunanya Apa Gunanya Ini Untuk Mengembalikan Nilai Ke Global Variable Global Variable Itu Yang Mana Global Variable Itu Yang Warna Hijau Ini Return This Input Oke Atau Kalian Juga Bisa Membuatnya Seperti Ini Untuk Komentar Kalian Tekan Control Slash Ini Untuk Komentar Komentar Itu Garis Miring Atau Bisa Kalian Seperti Ini Return This Dot Input Sama Dengan Input Artinya Kan Disini Ada Dua Warna Input Yang Warna Hijau Sama Input Yang Warna Hitam Input Yang Warna Hitam Itu Mengambil Satu Variable Dari Argument Sementara This Mengacu Ke Variable Global P Terus Kemudian Kita Outprint Disini Di bawah Di dalamnya Void Main Sistem Sistem Dot 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 Print Land Oke Kita Tampilkan Input Oke Kita Tampilkan Input Kalau Tidak Bisa Ini Kalian Ganti Menjadi This Sebentar Disini Ada Tulisannya Non Static Variable Cannot Referent Artinya Variable Tersebut Tidak Bisa Di Akses Karena Berupa Static Kalian Lihat Di Slide Ke 15 Itu Ditambahi Satu Variable Di Depannya Namanya Static Gunanya Untuk Apa Ini Gunanya Untuk Sharing Variable Kedalam Method Yang Memiliki Static Juga Oke Berarti Ini Gak usah Dikasih This Langsung Sanya Gini Sistem Output Print Oke Berarti Nanti Hasilnya Apa Hasilnya Akan Muncul Hey Tayo Nah Akan Muncul Head Seperti Ini Kok Bisa Hasilnya Seperti Ini Kita Telus Recording Jadi Kita Berangkatnya Dari Void Mine Pada Baris 18 Disini Kode Kode 3 Sama Dengan New Kode 3 Artinya Kelas Kode 3 Kita Referen Menjadi Objek Kode 3 C Sama Dengan New Kode 3 Yang Belakang Manggil Konstruktor Dari Objek Kode 3 Saya Manggil Metode Namanya Coba Ini Metode Coba Di Dalam Metode Coba Ada Satu Argumen Namanya Input Isinya Hey Tayo Tipenya String Kemudian Tipe String Ini Hey Tayo Ini Akan Saya Simpan Di This Input Global Variable Ini This Input Yang Ada Di Dalam Sini Akan Disimpan Kedalam Sini This Input Sama Dengan Input Yang Warna Hitam Input Yang Warna Hitam Tadi Value Nya Atau Nilainya Adalah Hey Tayo Berarti Variable Input Ini Sudah Ada Nilainya Yaitu Hey Tayo Terus Kemudian Kita Cetak Hasilnya Menggunakan System Out Print Terhadap Input Kenapa Tadi Dikasih Statik Karena Metodnya Disini Menggunakan Statik Jadi Disini Variable Input Harus Ditambahi Variable Statik Gitu Sekian Saya Akhiri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh